Harus gue akui, Critical Eleven adalah film yang berhasil menguras emosi banyak penontonnya termasuk gue. Bagaimana tidak, cerdasnya menerjemah cerita novel dalam visualisasi film yang sama emosinya. Dan dengan dukungan para kesnya pula yang punya totalitas dalam memerankannya. Lalu, bagaimana dengan film antologi rasa yang masih dari adaptasi novel Metro Pop Karya Tangan Ika Natasha ini? Cerita konflik cinta segi empat bukanlah sebuah cerita yang sederhana. Jika saja sang direktor kesulitan mempresentasikan dengan baik tiap tokoh dan naskahnya, akan dipastikan jadinya malah suguhan cerita FTV dengan balutan sinematografi mahal saja. Sejujurnya, enggak. Antologi rasa yang digarap sutradara Rizal Mantovani ini berhasil mendeliver imajinasi novelnya ke dalam sebuah film. Menceritakan karakter Kera, Ruli, Harris, dan Dennis yang terjebak dalam lingkar persahabatan namun menyimpan rasa berbeda yang lebih dalam dari sekitar sahabat. Gue cukup senang karena film antologi rasa tidak menghilangkan part krusial novelnya. Bahkan, cara meringkas sebuah cerita novelnya dan dituangkan ke dalam film, buat gue gak ada yang melenceng dari imajinasi gue sendiri sebagai pembaca. Dengan kombinasi sinematografi yang baik dan color grading yang hangat, sebagai penonton, gue cukup merasakan niatnya penggarapan film ini. Tujuan yang gak lain dan gak bukan, tidak inginnya membuyarkan imajinasi para pembaca novelnya. Kalau kalian nepeka dan pernah nonton film Critical Eleven, peran Harris Rizjat justru dilakoni oleh Reval Hadi. Bagi kalian yang sadar, di film ini kemunculan toko Harris Rizjat justru digantikan Herjunot Ali, dan Reval Hadi justru berperan sebagai Ruli. Ya, gak masalah sih. Gue juga gak begitu peduli, karena part peran Harris Rizjat dalam film Critical Eleven juga gak begitu banyak. Lalu, apakah ada hubungannya dengan film sebelumnya? Hmm, enggak kok. Slow. Gue tidak begitu melihat adanya cacat pengembangan karakter di sini. Baik Herjunot Ali, Karissa, Reval Hadi, yang jadi center of story-nya cukup artik show off dengan kualitas acting yang baik dan memvisualisasikan karakternya masing-masing. Ya, setidaknya antologi rasa dapat memperbaiki Great Hair Junot yang sempat turun karena lakon konyolnya di Susana bernapas dalam kubur. Sorry banget buat fans fanatiknya. Kalau ditanya, apakah antologi rasa dapat mengimbangi kesuksesan film Critical Eleven? Jawabannya, ya. Tapi apakah jauh lebih baik dari pendahulunya? Itu tergantung kalian semua. Gue rasa gak akan butuh banyak waktu kok untuk kalian mengerti tujuan akhir film ini. Karena ceritanya sendiri gak jauh-jauh dari apa yang terjadi di realita kehidupan kita sehari-hari. Bravo! Such a great movie! Ya guys, itu dia review singkat gue untuk film, antologi rasa. Terima kasih sudah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka, klik tombol dislike jika tidak suka. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Gue, Zen, pamit undur diri. Terima kasih, tetap positif dan jangan lupa bahagia.